Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, salam Sobat Ram Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab Tentunya bersama saya Roy Alminva Terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Ram Yang telah mendukung channel kami Dengan cara subscribe, like, dan share video kami Dan hari ini Seperti biasa, saya menyapa Sobat Ram Untuk berdiskusi tentang masalah hukum Jadi banyak sekali pertanyaan Yang mengatakan bahwa bagaimana saya mengadu Atau melaporkan pengacara saya Yang menelantarkan saya Bagaimana cara mengadu pengacara saya Atau advokat saya itu bermain dua kaki Kemudian bagaimana Cara saya mengadu melaporkan advokat saya Itu melakukan Tidak pidana penipuan terhadap Saya misalkan Nah, ini yang akan saya bahas Terkait dengan dugaan pelanggaran Ektik dan juga termasuk pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh oknum advokat Nah, perlu diketahui Advokat itu Memang punya hak imunitas Hak imunitas ini Bukan berarti kebal terhadap hukum Kenapa? Ketika advokat itu Tidak beritikat baik Atau dalam menjalankan kuasanya Itu beritikat buruk Maka bisa diproses secara Kode etik dan juga termasuk Dilaporkan secara pidana Sebagai contoh Kita mungkin pernah mendengar Ada klien yang ditelantarkan oleh Oknum advokat Misalkan Sudah dibayar Tapi tidak pernah bekerja Atau Bisa jadi Si oknum advokat ini bermain dua kaki Dengan kita dia minta uang Dengan pihak lawan juga dia bermain Mencari uang atau mencari keuntungan Banyak tidak? Banyak oknum advokat seperti ini Atau bisa jadi Dia menipu Dan juga bekerja sama Dengan oknum jaksa Oknum hakim Atau oknum kepolisian Untuk mendapatkan uang lebih Begitu Jadi Saran saya Agar tidak terjadi hal seperti ini Hati-hatilah dalam memilih Advokat atau pengacara Namun apabila nasib kita Berkata lain Dan mendapatkan oknum pengacara Yang nakal seperti ini Maka Tidak perlu khawatir Kita dapat melakukan Langkah-langkah hukum Yang pertama Terkait dengan Dugaan pelanggaran etik Di organisasi Pradi Seperti kami ini Memiliki namanya Dewan Kehormatan Yang menjaga Atau yang menjalankan tugas Untuk menegakkan kode etik Advokat Indonesia Ketika ada Oknum advokat yang bermain Dan melanggar etik Maka Teman-teman Atau sobat RAM Dimanapun Anda berada Bisa melaporkan Ke Dewan Kehormatan Di tingkat cabang Maupun di tingkat nasional Nanti akan dilakukan Proses pemeriksaan Seperti sidang pelanggaran etik Jika terbukti Maka Bisa dijatuhkan Empat sanksi Yang dimungkinkan Yang pertama Peringatan biasa Peringatan keras Pemberhentian Untuk sementara waktu Dan juga Yang terakhir Bisa pemecatan Sebagai anggota Advokat Dari organisasi Peradi Itu kode etik Makanya Teman-teman Selain memilih Advokat yang Benar-benar Kompeten Yang profesional Dan berintegritas Teman-teman Juga perhatikan Organisasi advokatnya Agar nanti Mudah untuk Melaporkan Kalau Ada sekiranya Pelanggaran kode etik Dan selanjutnya Jika ada Pelanggaran Berkaitan dengan Perkara pidana Misalkan Adanya dugaan Penipuan Banyak sekali Itu Oknum advokat Yang dilaporkan Oleh kliennya Tidak hanya Satu dua Itu diproses Secara hukum Dan bahkan Sampai Diponis Menerima Hukum pidana Penjara Jadi jangan takut Pengacara itu Bukan kebal hukum Tetapi Dia bisa dipidana Sepanjang dia Beritikat buruk Dalam menjalankan Kuasa Seperti contoh Kasusnya Setiano Panto Yang bekerja sama Dengan pengacaranya Menyeting Terjadinya Kecelakaan Padahal itu Adalah sandiwara Akhirnya pengacaranya Juga kena Atau banyak sekali Pengacara itu Yang menggelapkan Uang kliennya Menggelapkan Sertifikatnya Itu hati-hati Ada oknum Pengacara seperti ini Jadi laporkan saja Caranya nanti Adalah Datang ke SPKT Ke pusian Bawa bukti-bukti Dan saksi Laporkan Nanti akan diperiksa Namun memang Proses pemeriksaan terhadap Advokat Butuh surat Pemberitahuan juga Kepada Organisasinya Karena memang ada Kerjasama Antara Kapolri Dengan organisasi Advokat Seperti kami Peradi Jadi Tidak ada Advokat Yang kebal hukum Setiap Advokat Yang salah Baik itu Secara etik Maupun melanggar hukum Maka Dia Bisa Diproses Demikian Sobat Ram Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Sobat Ram Sub indo by broth3rmax